Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih banyak-banyak Aku doakan hampa semua Supaya dipemudahkan segala urusan Dimurahkan rezeki Dan sentiasa dilindungi Allah Alright So gang Malam ni suasana kita bercerita lain sikit Sebab apa? Sebab sekarang ni kita ada dekat luar Kalau hampa boleh perasan Kiri kanan aku Boleh dikatakan macam Nak kata hutan Tak hutan Semok tak semok Aku sajalah Nak bercerita Nak ambil mood angin luar pulak Sebab dalam rumah panas Tapi rupa-rupanya Bila aku bercerita dekat luar Lagilah panas Dah lah lagilah panas Satu hari Lepas tu Luar-luar ni pulak Dereka pun seronok Nak dengar cerita pasal Dereka risau Kadang-kadang Meresahkan diorang tu Aku sebenarnya Aku punya fokus terganggu sikit Sekarang ni Maklumlah sebab kita berada dekat luar kan Tapi aku taklah Berseorangan Berkeseorangan Apa-apa je lah Aku adalah teman Dekat belakang kamera aku ni Cumanya Still rasa Nak rasa apa Nak rasa seram Tu macam Macam tak sesuai Kita nak kata seram Tapi Sebab ialah Ada mata-mata yang memahati Cuma aku nak kata Aku rasa insecure kot lah Tiba insecure kan So ok dah boleh tiap panjang dah So malam ni Aku nak cerita Pasal Pengalaman aku Pergi paranormal Alright So macam yang apa tau sebelum ni Aku pernah buat paranormal Kenapa aku duduk Macam ni sekarang Inilah aku nak tunjuk Dekat hampa Macam Ok lantak dia Macam mana hampa tengok aku sekarang Macam ni lah Keadaan aku duduk Kalau aku jadi volunteer Tapi bezanya sekarang ni Aku duduk atas kursi lah Cuma kalau kata aku jadi volunteer Aku akan duduk terus atas Atas Bukan lantai Atas jalan ke Atas simen ke Aku akan duduk terus kat bawah Sebab Tak selesa duduk atas kursi kan Tapi Tapi And kawan-kawan Agak ramai lah Agak ramai lah Kita orang naik avanza Penuh satu avanza And malam tu Aku punya leader Dah briefing Yang kita orang ni Akan buat Paranormal Dekat satu tempat Yang di mana Tempat tu Sebenarnya Dia simpan Alat-alat Muzik lama Macam Gamelan Tempat tu Pernah jadi tempat Rehat Askar Aku tak tahulah Askar Jepun ke British ke Aku tak tahu Aku tak pernah ingat sangat Ish nyamuk ni So tapi tempat tu Dah ditinggalkan lah Dah lama ditinggalkan And apa yang kita orang dapat cerita Tempat tu Pernah Jadi Kes Bunuh Tapi bukanlah Bunuh apa Macam Orang tu mabuk Dia masuk dalam kawasan Tempat tinggal tu Tempat yang ditinggalkan tu And then dia Dirompok dan dibunuh Dalam kawasan tu lah So Kebetulan Masa kita orang pergi Buat paranormal tu Kejadian yang Dikatakan tu Baru dalam Seminggu lebih Macam tu lah terjadi Minta maaf lah Duduk kurang supan sikit kan Okay Lepas tu Kita orang pergi Macam biasa Masa on the way Kita orang nak pergi tu Member-member lelaki Housemate aku ni Dia orang sangat excited Untuk Buat Buat paranormal tu lah So bila dia orang tahu Gamelan ni macam mana Apa semua Dia orang ni macam Eh apa kata kan Kita buka muzik gamelan Nak ambil feel Nak ambil Mode lah Macam-macam lah Dia orang cakap So Dia orang ni pun Bluetooth lah Handphone Dengan kereta Dia pun ni buka lah Muzik gamelan Masa dia pun buka Muzik gamelan tu Aku dah rasa Tak sedap hati gila Memang aku rasa Tak sedap hati Sebabnya Yalah weh Kita nak pergi Buat benda tu Dekat tempat yang Tempat yang Ada muzik tu kan So Yang dia pun ni pula Membuka benda tu Macam menyeru Sebab Bila kita niat Nak pergi buat Satu benda Benda yang Dah berada Dekat tempat tu Muzik gamelan Muzik gamelan Muzik gamelan Muzik gamelan Muzik gamelan And aku ni macam Uruskan je lah Volunteer Yang jadi volunteer Masa tu Mula-mula Ada seorang Kawan lelaki Kita orang Okay So aku bagi Nama dia sebagai Fad lah Senang kan Okay aku bagi Nama dia Fad Sifat ni masuk Untuk jadi volunteer Dulu Okay Masa dia Macam-macam Pulau ni bunyi Tiba Masa dia masuk Untuk jadi volunteer tu Aku yang hantar And Rumah tu Dia dua tingkat tau Dia dua tingkat So kita orang letak dia Di tengah-tengah rumah Yang dekat mana Kita orang boleh nampak Sudut tingkap tepi Sudut naik ke tangga And sebelum naik ke tangga tu Ada satu bilik Ada satu bilik So Dia letak kat situ Letak kamera Apa semua Dah pen kamera Semua cantik Lampu semua dah cantik So aku keluar dulu Aku keluar untuk pergi kat luar Sebab dekat luar Tak nak siapa jaga So aku keluar Masa aku nak sampai Pintu pagak Kawasan tu Aku nampak Ada Kelibat Macam Okay aku tak nak sebut Ada Itu Warna hitam Yang besar Yang sangat panjang Aku rasa dia punya Besak tu Ish nyamuk ni Aku rasa dia punya Besak tu adalah Besak tangan Aku ni lah Sebab memang besar Aku tak nampak Kepala Aku tak nampak ekor Yang aku nampak Hanya badan dia Yang bergerak Dekat depan pintu Sepanjang pintu Pintu pagak tu Dia tak melingkar Dia jalan panjang Biasa Memanjang tu Dia memanjang lah Aku nampak Yang berkilat Apa semua So agak lama Aku tunggu untuk Itu Melepasi Pagak tu Tapi Aku tak jumpa Langsung Dia punya ekor Maknanya Benda tu Panjang Aku macam Terfikir Sama ada Benda tu Betul Ni Ataupun Jelmaan So aku decide Untuk keluar Langkah je dia Aku keluar Pergi duduk Dekat kawan aku Okay Fat ni Kita orang tinggal Dia dekat dalam Tak lama pun Sumpah tak lama Dalam 3-4 minit Macam tu Tiba-tiba Dia yang tengah duduk Bersila dekat bawah ni Dia angkat tangan Terus dia Macam tu Terus dia lembek So dia orang ni pun Masuk dalam Masuk-masuk dalam Dia ni dah Kena Kena ganggu lah Mula-mula Dia duduk senyap Lepas tu Bila dia orang ni Cuba nak berubat Dia dah Macam tu Macam tu So dia orang ni Decide nak bawa dia Keluar Untuk Ubatkan dekat luar lah Tak nak ubatkan dekat dalam Sebab takut jadi Lagi panjang Lebar So masa Bawa keluar tu Dia langkah je keluar Daripada pintu pagar Tiba-tiba Kita orang semua Yang ada dekat situ Dalam Kita orang berapa orang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dalam 10 orang Yang ada dekat situ Bayangkan Semua dengar Muzik gamelan tu Berbunyi Kita orang tak tahu Daripada mana datang Tapi memang dengar bunyi Memang dengar bunyi Gong Bunyi Macam-macam Bunyi Alat tradisional Memang dengar bunyi-bunyi Tapi sayup-sayup je Kita orang ni sampai Check handset masing-masing Siapa yang ada buka Tapi takde siapa pun yang buka Lepas je fight tu keluar Bunyi tu pun Terus muncul Siapa yang duduk Menafas belah aku ni Lepas tu Bila dah Bunyi tu terus muncul Yang fight ni Dia masih tak sedar And dia duduk Dia Macam ni Dia tu lelaki Tapi bayangkan Tangan dia selentik-lentik manusia Lentik gila Aku macam tengok je dia Tapi Kita orang still boleh terima Sebab dia bukan yang jenis Meracau-racau tu lah Dia jenis yang Lembut-lembut Macam tu kan So takpelah Bila kita orang nak berubat tu Dia nak bersembang So kita orang tanya Kenapa dia datang tu semua Dia cakap Dia dah lama tak menari So dia nak menari So kita orang punya leader cakap Okay lah Kalau macam tu Aku bagi peluang Kau gunakan badan dia untuk menari So dia menari lah Dia menari Lepas tu dia ada bangun Dia dah macam ni Macam ni Macam ni bagai Macam macam pula Lepas tu Dia dah jugit-jugit-jugit Dah habis puas Lepas tu dia duduk Dia duduk Dia senyap Hantarlah pula Volunteer kedua Masuk ke dalam Okay Perempuan time tu Ada tiga orang Aku Housemate aku And ada lagi seorang perempuan Kita orang perempuan Semua tak nak jadi volunteer Aku memang Mereka tolak tepi lah Sebab aku kena handle Volunteer kan So hantar pula Volunteer kedua ke dalam Volunteer kedua Lelaki juga Volunteer kedua tu Masuk Kita orang baru keluar pagar Dia dah menjerit Tak tahu apa jadi dekat dia Dia dah menjerit Sebab kita orang tak sempat Nak tengok handphone yang Live ni Kan kita orang buat live bigo kan So kita orang tak sempat Nak tengok live ni Tiba-tiba dia dah menjerit So kita orang patah balik Dia dah kena rasuk Masa yang dia kena rasuk tu Kita orang bawa keluar Yang dia ni jenis Kena rasuk yang berguling-guling Dekat jalan Menangis Sakit lah Itulah Inilah Macam-macam lah So Yang perempuan lagi seorang ni Yang bukanlah Bukan aku dengan Housemate aku lah Kan ada perempuan lagi seorang kan Yang perempuan lagi seorang ni Aku nampak dia dah lain tau Dia dah macam Dia tengok Keadaan Fad Dengan Kita bagi nama Zek lah Keadaan Fad dengan Zek ni Yang dua-dua masih kena rasuk ni Dia macam Dia dah macam tu tau Dia dah macam tu So aku dah perasan Dia ni lain Tapi aku macam diam lah Selagi dia tak bersuara Selagi tu aku akan diam Hantak lah pula Volunteer ketiga ke dalam Lelaki juga Hantak volunteer ketiga ke dalam Duduk Dia duduk agak lama Tak ada lama sangat dalam Tak sampai sepuluh minit Tapi lepas tu Dia dah start tiba-tiba Dia macam Dia dah menangis Dia menangis tiba-tiba So Ambil tu pulak Buat keluar Okay Masa ambil dia buat keluar Kita orang decide Macam nak tutup dah lah Nak tutup lah tempat tu Kira Nak berubat apa semua Lepas tu nak balik lah Tiba-tiba Pempuan yang Yang duduk senyak Macam ni tadi tu Okay kita bagi nama Pempuan tu Nadia lah Pempuan tu Si Nad ni Tiba-tiba dia bersuara Nak jadi volunteer Sambil mata dia Pandang dekat Yang member-member Yang masih Kena gangguan ni Maksudnya dia macam duduk Macam tu Nak jadi volunteer Dia cakap macam tu Aku macam eh Tersebab masa mula-mula Dia yang paling beria Tak nak jadi volunteer Dia yang cakap Tak nak Tak nak Aku cuma pergi nak tengok Okay Tapi sekarang ni Bila dah kecoh-kecoh macam ni Dia minta nak jadi eh Aku macam Serius lah budak ni kan Aku beritahu leader aku Lepas tu leader aku cakap Okay tak apa Panggil dia masuk dalam Sebab ada benda yang macam Macam tak puas hati Apa-apa macam mana Aku pun tak berapa Nak faham sangat kan So aku yang Bawa budak tu masuk dalam Aku bawa Nad ni masuk dalam Aku masuk sorang-sorang eh Dengan Nad ni Okay ambil Nad ni Letak Nad ni badan dia kecil lah Tak besar pun kecil je So dia duduk atas satu Kotak Bukan kotak lah Dia lebih kurang macam Kerusi Kecil empat segi Kayu Okay dia duduk atas tu eh Tapi kan Keadaan dia duduk tu Dia macam Dia macam tu lah Sepanjang masa Kita orang sebelum tinggal volunteer Kita orang ke briefing macam Nampak apa-apa Jangan lari Dengar apa-apa Jangan menangis Jangan layan Zikir Sebelum tu baca Al-Fatihah Baca ayat kursi Untuk pendidik diri Apa semua Kita orang akan briefing Benda-benda macam tu Masa orang Masa kita orang duk briefing dia Dia macam Macam tu je Dia tak kata okay ke Apa tak Sebab Selalunya kalau volunteer lain Bila kita orang pesan Suruh baca apa-apa Dia akan terus Bismillahirrahmanirrahim Macam tu kan Tapi dia ni tak Dia macam Lepas tu aku panggil leader aku Weh Aku rasa dia dah kena gangguan Still nak tinggal Aku cakap Leader aku cakap Tak apa biar je dia Biar je Bila leader aku cakap macam tu Aku terus keluar Aku terus keluar Aku duduk kat luar Aku tengokkan budak-budak yang masih Tak settle lagi Yang kena gangguan ni Sebab dia orang ni macam Macam benda tu on off tau Macam dah berubat-ubat Senyap Lepas tu jadi balik Dah berubat-ubat Senyap Jadi balik Dia orang macam tu So Aku pergilah tengok dia orang ni Apa semua Okay Leader aku pun dah keluar Dah tinggal volunteer Sorang-sorang kat dalam So masa tu kan Dia orang ni nak settlekan sifat Sebab Fad ni dah lama kan Kena gangguan So nak settlekan dia dulu Sebab Lama-lama Badan dia akan lemah So leader aku ni pun tanya dekat Fad Still nak menari ke apa semua Lepas tu dia cakap Dia angguk Dia still menari-nari Lepas tu Aku ni Tengok sifat ni Sambil makan coklat Dia terkejut yang anjing ni Meresah kan Lepas tu Aku sambil makan coklat Dia orang sampai cakap dekat aku Ambo Ika Macam tengok wayang Dia bercakap dekat aku Sebab aku tak tahu nak react apa Sebab Yelah kawan-kawan aku semua kena ganggu Yang housemate aku Yang perempuan ni Still duduk sebelah aku Sebab dia takut kan Dia duduk sebelah aku Dia tak pergi mana-mana Dia duduk sebelah aku je So So Aku sambil aku tengok sifat ni Lepas tu Tak maaf ye Loh dia pulak lari tengok Aku risau Lepas tu Mesti dia lalu-lalu Apa hal gemuk Dia duduk tengah jalan Okey Iklan Lepas tu Bila aku tengok sifat ni Dia dah menari-nari Lepas tu fad ni cakap Terima kasih Sudah Macam mana Dia cakap bahasa baku tau Tapi ayat dia tu macam Terima kasih Sudah lama saya tidak Merasakan Merasakan pergerakan Seperti ini Dia cakap kan Suara perempuan Dia punya lenggok tu Macam orang lama-lama Dulu-dulu Macam Kita tengok cerita Ehem-ehem Sundal Malam Macam tu kan Kita tak nak lah sebut nama dia Dah laku dekat tempat macam ni kan Ehem-ehem Sundal Malam Kan Maya Karin kan Dia apa pulak lah Atas tu Subhanallah Bencinya Okey Kan Maya Karin kan Apa tu Saya lama Eh aku tak tahu lah Aku tak pergilah Nak cakap bahasa-bahasa baku Macam tu kan Tapi macam tu lah Sudah lama saya tidak merasakan Pergerakan seperti ini Terima kasih Dia cakap macam tu Lepas tu dia pensen So kira dia dah okey lah Fart ni dah settle Fart ni dah settle Kita orang sumbat dia masuk dalam kereta So Settle pulak si Z Yang si Z ni pulak Sakit-sakit Dia berguling-guling tengah jalan kan Lepas tu berubat jugalah Berubat-ubat Z ni settle Tapi dia macam Dia first time kena gangguan So dia macam trauma sikit Dia macam trauma Dia duduk bersanak dekat pagak Peluk-peluk lutut dia macam Tapi dia air mata dia still jatuh Cuma Dia duduk macam gini-cinggini lah kan Lepas tu Tiba-tiba Sebab kita orang kan duk fokuskan Dekat orang yang kena gangguan ni Bila tengok live Rupa-rupanya Nadia Dah pensen Bila Nadia ni dah pensen Aku panggil lah Leader ke Weh Nat Aku baru cakap Weh Nat Aku nak beritahu lah Nat tu pensen Weh Nat tiba-tiba dengar dia menjerit 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 daripada dalam Yang nyaring Bayangkan Tempat Nak duduk tu Dengan kita orang Sangat-sangat Takde lah sangat-sangat Alhamdulillah Takde lah sangat-sangat jauh Tapi dalam 3-4 meter juga Ya 3-4 meter tak 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 Nak kata 1 kilometer Macam jauh sangat 8 meter 5 meter Bagi korang macam tu lah Dalam 5 meter macam tu lah Kalau kata kita jerit pun Tak dengar Kalau ikut kan Tapi yang Sinat ni jerit Memang nyaring gila So bila dah jerit Semua orang panik Leader aku Assistant leader aku Semua lari masuk dalam And Time tu Paling yang tak sangka Si Apa ni Member aku ni Housemate aku ni Okey lah aku bagi Nama dia Fasha Si Fasha ni Tiba-tiba Meluru Masuk ke dalam Aku jerit Syah Aku jerit Dia tak tahu Dia lari je masuk dalam Okey dia lari masuk dalam Aku tak tahu Apa jadi kat dalam Sebab aku tak nak masuk Sebab aku kan Nak jaga yang dekat luar ni Tiba-tiba Dia orang dah Buat keluar lah Si Nat ni Si Nat ni Sebelah badan dia Fasha yang pegang Dia macam pimpin Masa dia orang Keluar je daripada Pagau tu Aku dah perasan Ada satu sosok tubuh Yang berpaut Dekat badan Nat Yang diduduk Atas belakang kan Masa tu kan Aku dah terdetik dalam Hati aku cakap Lepas ni Mesti Fasha pula kena Aku cakap macam tu So Lepas dah buat keluar Dia orang settlekan Z apa semua Dia orang settlekan Si Siapa nama lelaki lagi Seorang aku tak ingat dah Tiga-tiga dah settle Tinggal lah Si Nat ni sahaja Okey Masa nak berubatkan Si Nat ni Aku Duduk sebelah Sebelah Fasha je Sebab aku tahu Dia akan kena something And Tekaan aku tepat Bila dia duduk senyap je Aku pegang tengkok dia Aku selawat Eh Eh Tuih macam tu So aku macam Dah agak dah Lepas tu bila aku pegang tangan dia Apa semua Eh Sakit Sakit Tapi suara dia jadi budak-budak Aku panggil lah Assister leader aku Aku cakap Tolong tengok dia ni kan Sebab Dah kena juga ni So dia orang ni pun Ubat-ubat-ubat kan Lepas tu dia duduk diam Dia duduk diam Ingat ke dah settle Rupa-rupanya tak Memang tak settle lagi Agak lama jugalah Nak settlekan Si Fasha Dengan si Nat ni Sebab dia orang yang Perhabisan Last kali masa tu Aku dah bengang So aku mengamuk jugalah Dekat si Fasha ni Sampailah dia pensen Lepas tu dia Tersedak sendiri Kira dia dah ok Si Nat ni Tak settle-settle lagi weh Sampai kan kita orang Terpaksa call backup Group daripada luar Untuk datang bantu So group luar ni pun Alhamdulillah lah Diorang datang bantu Lepas tu Tak boleh settle juga Menjerit-jerit Dekat dalam pun semua Tiba-tiba Bunyi azan subuh Bunyi azan subuh tu Penghabisan Si Nat ni jerit Dia pensen Itu penghabisan dia Rupa-rupanya Kena tunggu subuh Kalau kita orang tahu Dia tak boleh Pergi dengan azan Baik aku suruh Dia orang azan je kan Daripada mula Rupa-rupanya Kita orang dah settlekan Si Nat ni Nak makan masa Sampai 2 jam Itu pun Dah azan subuh Berok-ok Kalau tak Meleret-leret Sampai esok pagi Member aku Satu reto Semua melepet Aku seorang je yang ok Aku seorang je yang drive balik Time tu memang Sifat dengan Si Zek ni Demam seminggu Memang aku kesian Gila kat dia orang lah Tapi yelah Dia orang yang seronok Lebih masa nak pergi kan Yelah Eh tu kita buka music lah Kita nak dengar Ni 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 Apa semua So Yelah kan Macam biasa lah Orang tu lah Orang tua-tua kata Jangan seronok sangat Lepas tu mesti kita menangis Memang betul lah Orang tua-tua kata Alright So Video kali ni Sampai situ je Alright So aku tak nak lah Cakap panjang-panjang sangat dah Sebab kesian Dekat aku punya PA Pegang lampu Macam nak cabut lengan Aku tengok Okay Eh risau Macam-macam bunyi Okay So Macam biasa Jangan lupa Subscribe aku punya channel Share video ni Dekat kawan-kawan Ish Jangan lupa Dekat bawah tu sekarang Dekat bawah ni sekarang Dah ada button Untuk Bagi sumbangan lah Dekat aku Kalau hampa minat Dekat aku punya content Ada lambat bentuk S Palang tu Hampa boleh tekan situ Untuk bagi sumbangan kat aku Tapi kalau hampa tak bagi pun Tak ada masalah Itu cuma Kalau hampa ada rezeki lebih Alright So Okay gang Kita jumpa lagi In the next episode Aku doakan hampa Dimurahkan rezeki Sentiasa dipemudahkan Segala urusan Eh takut eh Dan sentiasa dilindungi Over Alright Okay Bye Bye